Ini dia rahasia bikin rawon khas Jawa Timur yang super duper enak banget Bumbunya tuh lekoh banget dan ini otentik Jawa Timur ya temen-temen Ini resep ala keluarga ku dijamin mantul dan enak banget Nah pertama-tama caranya itu kita rebus dulu 500 gram tetelan sapi Busa-busanya ini wajib banget dibuang supaya gak bau ya Terus aku diajarin nih buku kalo bikin pon-ponnya tuh digoreng dulu supaya rasa kuahnya tuh lebih enak Nah bumbunya sudah aku tuliskan di video, disini aku juga pake cabai merah Supaya nanti warnanya tuh cantik jadi gak terlalu hitam pekat gitu ya Nah terus kita blender aja deh bumbu rawonnya sampe lembut Jangan lupa kita pecahkan dulu aku pake 4 buah keluek Dicek dulu kelueknya pastikan pake keluek yang kualitasnya bagus Idealnya kelueknya wajib direndam pake air panas Tapi langsung aja gak masalah asal kelueknya masih fresh ya Terus kita geprek serah, lengkuas dan juga daun jeruk Kalo ala keluarga ku itu gak pake daun salam ya Cukup begini aja dijamin rasanya tuh enak banget Mirip sama yang di depot-depot rawon gitu Nah kita tumis bumbunya sampe bener-bener mateng kayak gini Kalo udah siap deh kita masukin ke kuah tetelan tadinya sudah kita rebus Pastikan ini tetelannya udah empuk ya Nah kalo udah empuk langsung aja masukin bumbu rawon tadi ya Kita tumis kemudian kita aduk rata Tari tampilannya terlihat ya ini rawonnya tuh bener-bener enak banget loh Aduk bumbunya sampe tercampur lalu bisa dibumbuin pake gula, garam, penyedap rasa dan kaldu sapi Lalu masukin 2 batang irisan daun bawang Makin banyak daun bawangnya makin enak Terus kita masak kembali dan tutup selama lebih 20 menit Sampai bener-bener tanak kuahnya Setelah itu taburi pake bawang goreng di kuahnya juga Dan ini udah matang siap buat kita nikmati Dan tentu saja jangan lupa buat diicip dan dikulasi rasa dulu Sampai rasanya pas ya Dan ini rawon hacewa timurnya udah selesai aku bikin Seriusan sih ini tuh rasanya enak banget Wajib dicoba ya